Intro Kembali lagi di channel Pemadu Rasa Yang akan selalu memberikan berita dan kisah terbaru dari alur cerita yang lagi naik daun sekarang Yaitu film Cinta Anak Soleh Episode kali ini, tentunya semakin seru dan menegangkan Namun sebelum meranjak pada keseruan film Cinta Anak Soleh Jikalau anda pecinta film Cinta Anak Soleh Silahkan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan kisah seru pada episode terbaru kali ini Bos Wawan pun semakin mempermainkan Ali saat bertarung bebas melawan anak buahnya Yang awalnya anak buah Bos Wawan hanya 2 orang, kini bertambah menjadi 4 orang Itu semua Bos Wawan lakukan demi niat liciknya, agar Ali tidak bisa memenangkan pertandingan bebas tersebut, dan nyawa Ridho akan dihabisi Bos Wawan tidak main-main untuk menghabisi Ridho Bermacam cara dia lakukan, agar Ali bisa kalah dalam pertarungan bebas tersebut Ali pun harus mempertaruhkan nyawanya melawan 4 orang anak buah Bos Wawan demi menyelamatkan Ridho, karena Ali merasa banyak berhutang budi kepadanya Ridho pun berusaha melepaskan diri dari ikatan tali yang ada pada kedua tangannya, alhasil Ridho tidak berhasil dan seakan merasa putus asa Ali terus bertarung dan tidak menyerah, walaupun keadaan Ali sudah semakin melemah Ali hanya seorang diri, dia sudah babak belur terkena pukulan lawan Untuk saat ini, nyawa Ridho ada di tangan Ali Jika Ali mampu memenangkan pertandingan, maka nyawa Ridho akan selamat, dan jika Ali kalah, maka Ridho akan dibinasakan Dion pun berusaha untuk mencari keberadaan Ridho Saat di tengah perjalanan, Dion merasa kebingungan, harus mencari kemana tempat Ridho disekap Tiba-tiba, datanglah Andra yang akan menggagalkan rencana Dion Andra pun mengatakan, bahwa Dion tidak akan mampu menemukan keberadaan Ridho, karena Andra pun akan menggagalkan niat Dion Dion pun merasa kebingungan, bagaimana agar bisa lepas dari Andra Akhirnya, Dion menemukan cara agar Andra tidak lagi mengikuti jejaknya, memancing Andra, agar motornya nyelonong ke tempat lain Misi Dion pun berhasil Di sisi lain, pada saat Ibu Salma sedang berjalan kaki dengan Sifat Tiba-tiba, Sifat malah melihat Ali baru keluar dari tempat pertarungan bebas Sifat pun memberitahukan hal itu kepada Ibu Salma Akhirnya, Ibu Salma dan Sifat segera menghampiri Ali Tiba-tiba, Ibu Salma pun merasa sangat cemas karena wajah Ali babak belur Ibu Salma pun menanyakan kepada Ali, kenapa muka Ali biru-biru lagi Ali pun tak bisa menjawab pertanyaan ibundanya, karena takut ibundanya semakin khawatir kepada keadaannya Sahabat cinta anak soleh, bagaimanakah dengan Ridho, apakah dia akan selamat dari genggaman Boswawan Apakah Ali bisa memenangkan pertandingan tarung bebas melawan 4 orang anak 2 Boswawan yang sudah keadaannya semakin melemah Dan apakah Dion akan berhasil menemukan tempat Ridho di Sekap? Tunggu kelanjutan kisah serunya, hanya di channel Pemadu Rasa Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!